Terima kasih. 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 Yang lain main. Ini dia udah baik. Sampe kalah. Ayah tampar kamu. Jadi kamu harus menang disini. Sampai mana dulu nih? Minimal. Minimal sampai sini nih. Minimal sampai sini. Minimal sampai sini. Sama si Merah. Merah namanya Trida. Mungkin dia lahirnya Jumat. Friday. Atau lahirnya di Florida. Ayu kata ayah. Tapi dari latihan gimana? Latihan memang bagus. Ini bukan sebenarnya bukan masalah latihan. Ini mental. Iya nggak? Ini mental. Jadi kalau ikut pernamen itu bukan masalah kita jago di latihan. Tapi aplikasinya itu saat ketemu permainan lawan. Dia bisa memenangkan pertandingan melawan mentalnya itu sendiri. Pertandingan, gitu. Pressure dan lain-lainnya. Jadi kita lihat aja Kiplan. Diadem lagi, diadem lagi. Sampai adem dia. Eh Kiplan, gue bikin konten panas-panasan nih ya. Kalau mana, awas loh. Ada yang lagi ngadem tau Mas Dennis? Mana Dennis? Di atas situ. Di atas juga, duduk. Dennis, mana Dennis? Dennis! Den! Aduh. Meeting GBK. Meeting GBK. Meeting GBK. Ya, lu pengen 2 AC kan? Tanggal 24. Mentor, gue ganti baju. Iya. Oh bajunya yang dibeli. Ini baju yang beli di itu ya? Iya. Itu baju apa? Baju yang beli di Katar ya? Yang di Katar sih kayaknya. Dan baru dipakai kemarin. Iya kan? Dia beli baju dari Katar. Sini deh. Ini sini. Ini bajunya baru dipakai. Oh ya waktu itu di AA juga ya? Yang waktu kemarin pergi kan sama Lapi Ahmad ya kan? Dibeliin ya kan? Yang dibeliin itu kan? Enggak, enggak bohong. Ini beli di online shop. Itu dari kemarin gak sih? Di Shopee dong belinya. Belinya di Tokopedia orang kita Shopee. Iya gimana sih? Kan ada Tokopedia juga. Ada Tokopedia juga kita? Iya ada Tokopedia. Tapi kan dia sering ngurusin Shopee. Kayaknya dia dari ngurusin itu. Ya bener. Kan PIC Shopee. Jadi setiap abis ngurusin Shopee pasti punya barang-barang. Ya anjir. Ini balkon? Ini barang-barang pasti kalau ngurusin Shopee. Game aman-aman. Aman ya? Ya aman. Game banget. Ayo game. Jadi dia udah tau permainannya gimana? Gitu ya Platy? Iya. Coach, coach. Ini coach run sport time. Iya. Haikal tenis. Haikal tenis. Tapi amat nama aku juga. Yang nyiapin aku maksudnya pemenangannya. Rifky, Rifky. Rifky juga nama aku. Cara mengatasi groginya gimana harus ya? Dia harus menguasai dirinya sendiri. Baru bisa menguasai pertandingan. Bener kan? Itu sama gue kalau perform. Ngedelter. Itu pasti 5 menit pertama itu grogin. Pasti. Gak mungkin enggak. Jadi kita harus menguasai lebih cepat lebih baik. Kan? Dapat koin. Ya enggak? Oke. Di mana permainan Fiplan? Fiplan itu grogi. Jadi AA pernah bilang waktu itu. Kalau emang service gak masuk. Kalah koin. Itu memang jadi grogi. Nah ini kebukusnya Fiplan. Fiplan gak main aman. Dia AA waktu itu pernah bilang waktu lawan Desta. Awal-awal. Dia tuh selalu kehilangan koin. Akhirnya AA tuh main aman. Nah ini sementara aku sebenarnya gak main aman nih. Mau main slice. Mau apa gitu. Tambah banyak kesalahan-kesalahan yang dikerja. Bola-bola gitu tuh harusnya bisa. Tapi aku setau aja. Walaupun itu kemain belum bisa. Gak usah improve dulu berarti. Iya gak usah improve. Maksudnya main aman aja. Bola yang penting masuk dulu. Masuk dulu. Ini kayaknya metal aja dari tonton kita kayaknya. Enggak. Dia emang hidupnya terlalu enak. Belum ada pressure apa-apa. Tapi ngeliat permainan kayak gini bakal menang gak nih? Kagak lah. Bakal lu menang. Jadi tadi minimal-minimal nyampe babak ini tuh enggak ya? Udah putus harapan ya? Enggak. Ini kalo dia kalah lagi berarti udah tiga kosong. Ya. Barusnya ngomong udah salah tuh. Tiga kosong. Tiga kosong. Harusnya sih ini buat dia evaluasi dan terus bantah. Gua udah kayak... Yajubajiki gua. Belum. Heikal. Quotes by Heikal Tennis. Heikal Tennis. Jadi Borobudur itu sekarang tempatnya udah keren. Udah anak muda. Contohnya kita-kitain nih nongkrongnya udah disini. Yes. Ya. Jadi ini tampilannya udah sangat-sangat modern banget. Jadi kalo kita disini aja tuh yang buat smoking aja bisa buat ngerokok disini. Di dalem. Nah yang ga ngerokok tuh disana. Atau mau di luar juga bisa. Tapi heran. Ini kan tempat smoking room. Tapi ga bau rokok. Ya. Itu bedanya. Hebat ini. Dia pake camper kayak gendangnya. Lepas ini pikirin. Biasanya kan nempel. Iya. Biasanya nempel. Bau rokoknya. Ini kayaknya penangkalnya nih apa? Enggak. Puku-puku. Enggak? Puku-puku-nya. Penangkal asal. Puku-puku malah. Disini Borobudur itu the best banget. Itu kalo berenangnya. Kalo berenangnya tuh gede banget. Buat anak-anak. Buat anak-anak ada yang buat dewasa. Mau berenang sekarang? Sekalian berenang mah udahan. Tapi dari ujung ke ujung ya. Itu udah. Tapi capek. Capek. Jadi panjang banget. Beneran. Gue pernah survei. Nah gue pernah survei kesini. Kuasa. Dijak keliling. Keliling, jalan. Semua yang tadi udah lu ambil pagi-pagi itu. Nah itu gue keliling. Itu dari kuasa. Kuasa. Ini emang Borobudur. Udah bisa dinikmatin yang buat staycation-staycation. Abis senek ngenek ngenek makan siat. Senek yang berenang. Senek yang aman. Iya kayak mau berus. Enak. Kita mau berenang. Berenang di Candi. Kita balik lagi ke tempatnya mini turnamen. Terus nanti sore ngelanjut ke coaching clinic. Udah gak ngerasa nih. Udah mau beres. Tinggal sedikit lagi. Siapa yang menang? Siapa yang menang? Kiflan sudah gugur. Kiflan sudah gugur. Kenapa yang menang? Kiflan sudah gugur. Anak-anak korenya kesehatan. Sebagai budak, guys. Bawah biasa. Kita harus menghargai jangan jangan nontonan. Iya, guys. Capek banget. Siap. Ini lebih capek. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati